Hai teman-teman semua kita sekarang ada di Cornelis Coffee jalan pemuda ke depok lama cafe ini baru berdiri bulan Desember 2020 tetapi bangunannya sudah lama ada daerah jalan pemuda dikenal dengan keberadaan bangunan-bangunan lama oleh karena itu cafe ini juga tidak banyak melakukan perubahan pada bangunan utama pada dinding cafe terpasang foto-foto yang menunjukkan sejarah kota depok walaupun sudah ada sentuhan modern suasana kolonial di cafe ini masih tetap dipertahankan ini adalah Cornelis Coffee diberi nama yang sama dengan nama cafe nya adalah minuman yang terlaris di sini terbuat dari kopi susu dan gula areng sedangkan ini adalah avogato yaitu es krim yang dicampur dengan kopi espresso selamat menikmati ini adalah foto Cornelis Schistelin seorang tuan tanah Belanda yang hidup di depok pada awal masa VOC ketika Cornelis Schistelin meninggal pada 28 Juni 1714 dia memerdekakan budak-budaknya dia juga mewariskan tanah seluas 1240 hektare kepada budak-budaknya tersebut budak yang diberi kemerdekaan berjumlah sekitar 150 orang mereka semua adalah orang pribumi yang beragama Kristen Protestan terbagi dalam 12 marga yang sebelas diantaranya masih ada sampai sekarang keturunan mereka sekarang populer disebut sebagai Belanda Depok kita lihat lagi foto-foto yang ada di dinding cafe pada dua foto pertama kita bisa belajar tentang kampung Tionghoa di Depok dan juga sejarah dari stasiun Depok lama ini adalah foto gereja yang pertama kali ada di Depok lokasinya tidak jauh dari Cornelis Coffee gereja ini dibangun Cornelis Schistelin pada tahun 1713 karena budak-budaknya dulu harus pergi jauh ke Batavia untuk beribadah saat itu bangunannya terbuat dari bambu dan kayu bangunan yang ada sekarang adalah pengembangan dari pembangunan kembali di tahun 1854 ini adalah Tugu Schistelin berlokasi di depan rumah sakit harapan Depok juga masih di jalan pemuda Tugu yang asli didirikan pada 28 Juni 1914 untuk mengenang 200 tahun meninggalnya Cornelis Schistelin sempat dihancurkan pada tahun 1960 Tugu ini dibangun kembali tahun 2014 tanah warisan Schistelin di Depok dulu berstatus sebagai tanah partikelir statusnya mirip daerah otonom mereka mempunyai presiden sendiri dari tahun 1913 sampai 1952 kantor presiden mereka dulu ada di belakang tubuh ini sekarang bangunan itu menjadi rumah sakit harapan Depok sekarang kita kembali ke Cornelis Coffee Anda tidak perlu khawatir jika halaman bawah penuh pengunjung bisa duduk maupun ngopi di lantai atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai di sini kebersamaan kita sampai jumpa di lain kesempatan jangan lupa untuk subscribe channel kami terima kasih